Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya sayangi semua santri-santri saya seluruh Indonesia Saya sekarang bersama dengan Mahaguru Saya ingin menunjukkan bahwa Dimas Kanjeng tak pribadi bukanlah seorang penipu Bahwa Dimas Kanjeng tak pribadi bukanlah seorang penggandang uang Demi Allah, demi Rasulullah, Allah, dan Nabi Tidak ada kata-kata Dimas Kanjeng tak pribadi itu menipu orang Selama ini saya dikriminalisasi Diinjak-injak nama saya, opini publik mengatakan bahwa saya adalah seorang penipu Seorang pembunuh Tapi kenyataannya, ini uang saya Ini uang saya Segini ini berapa? Segini ini 10 miliar Ini berapa ini? Saya punya segini lebih dari 2 juta 2 juta grup Ini uang di Singapura Jadi jangan mengatakan Dimas Kanjeng tak pribadi tidak punya uang Dan padepukan tidak cair Jangan potong leher saya Potong leher maha guru saya ini Kalau padepukan Ada yang mengatakan seperti ini Ya kita memaklumi Orang yang tidak tahu tidak perlu disalahkan Memang tidak tahu Bagaimana kalau orang tidak tahu? Tapi orang tidak tahu itu Pergilah ke seorang Ulamah, Habib Tanya istihara kepada Allah Siapa sebenarnya Dimas Kanjeng tak pribadi Jangan hanya mengatakan Ini penipuan, ini penipuan Ini pun tanda Ingat setelah ini Sambil akan mati Kalau saya pasti akan mencairkan dana saya Untuk umat dan untuk satri Ini buktinya Ini buktinya Ini buktinya Ini uang semua ini Ini bukan palsu Matanya malek Kalau ini palsu Jadi jangan macam-macam Mengatakan Padepukan tidak punya uang Terus pertanyaannya Dari mana uang itu? Bukan dari toyol Bukan dari setan Bukan dari jin Tapi dari ilmunya Allah Dengan beragama Islam Dengan pasti tahu Siapa itu Allah Kalau dengan merasa tidak punya Allah Ya hatinya kotor Selalu sudun kepada orang Buruk sangka kepada orang Saya tidak ingin Tidak ingin saya gila hormat Saya tidak mau Saya Nyumbah-nyumbah di kakinya orang Biarpun orang mengatakan Apa kepada saya Akan saya terima dengan ikhlas Tapi ketahuinya Proses Manusia butuh proses Manusia butuh pembelajaran Manusia butuh perjuangan Inilah perjuangan saya Walaupun saya Terus telah dikriminalisasi Tapi ingat Indonesia akan butuh saya Indonesia akan butuh saya Suatu saat itu akan terjadi Ini uang ini Sebagian ini yang saya kasih tahu kepada Jeningan semua Biar jeningan tidak goyang Terutama sakit-sakit saya Kalau ingin sukses Dengarkan apa kata saya Satu Jangan sampai mendengarkan Umuman orang Kalau ingin sukses Karena orang semuanya itu Adalah bangke berjalan Orang semuanya itu Tidak ada yang benar Yang kedua harus sabar Kalau anda sabar Pasti anda akan Membawakan hasil Anda akan selamat Dunia akhir Jangan ragu Kalau jeningan itu Sudah merasa yakin Kepada bukan Apapun kata orang Jeningan harus melangkap Apa jeningan miskin Itu biasa dalam perjuangan Apa jeningan itu Berdarah-darah Biasa dalam perjuangan Apakah jeningan dihukum Dicacimaki Dihina Biasa dalam perjuangan Malulah kepada Allah Kalau jeningan mengeluh Sudahkan pada bukan Pasti benar Ini sebenarnya Ini adalah Pembelajaran proses Ini adalah Sebuah kemenangan Hanya satu pada bukan Di Indonesia Yang mengatakan Bahwa ada Perjuangan dunia Yaitu pada bukan Mas Kanjeng Ini maha guru saya Yang setiap hari Menemani saya Dan beliau adalah Seorang Yang dekat sama Allah Saya tidak akan Mengatakan beliau wali Tapi beliau adalah Orang yang dekat sama Allah Yang selalu menemani saya Dalam suka dan duka Alhamdulillah Saya tambah gemuk Karena beliau mengajari saya Inna Allah Maasobirin Dan beliau mengajari saya Harus bangkit Harus bangkit Harus semangat Apa sih hidup ini Hidup ini hanya sebentar Kata beliau ini Hidup ini adalah Panggung sandiwara Alhamdulillah Dengan kepaserahan saya Ata beliau ini Kamu harus pasrah Nah Kanjeng Kamu harus pasrah Kamu meninggal di Medayang Ya sudah Kamu hidup Dimana saja Ya sudah Dengan kepaserahan itu Nanti Allah yang akan Menjawabnya Saya tidak ingin Punya santri monafik Saya tidak ingin Punya santri Pengecut Penakut Saya menyarankan Kepada jengan semua Santri saya Harus takut kepada Allah Jangan takut kepada manusia Jengan takut Akan ditembak Jangan takut Karena jengan Bukan seorang teroris Jengan Bukan seorang Apa Musuh negara Bukan PKI Tapi jengan adalah Pejuang-pejuang sejati Pejuang sejati adalah Pejuang Yang selalu berjalan Di atas perjuangannya Pejuang sejati adalah Pejuang yang selalu Berjalan Di atas Kebenarannya Itulah pejuang sejati Dan pejuang sejati Tidak takut kepada siapa saja Jangan Dengarkan omongan orang Itu permintaan saya satu Ayo terus menangkah Terus maju Raih Raih Karena terus terang Pada pokan Apa yang saya kerjakan ini Adalah proses terakhir Dan ini sudah sukses Allah wabbar Allah wabbar Allah wabbar Salam rehat di seluruh dunia Semoga hati jengan Pikiran jengan Perasaan jengan Jadi satu dengan saya Dengan maha guru Dan kita semuanya Harus selalu berdoa kepada Allah Harus selalu selatima waktu Harus selalu Apa Mendekatkan diri Bersikir kepada Allah Jangan lupa Kalau malam Bangun Dan semuanya akan terjawab Ingat sebentar lagi Dalam hitungan hari Hitungan detik Hitungan jam Pada pokan akan meledak Pada pokan akan memberikan Yang terbaik Buat jengan semua Buat bangsa negara ini Itu saja Salam rehat di seluruh dunia Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Harian Surya Spirit Baru Jawa Timur 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 Jawa Timur